Membicarakan kata ulang itu bagian dari tata-kata juga memang, ya Kata ulang, bentuk kata ulang itu ada kata ulang murni, gitu Ini lebih sederhananya, saya lebih memilih kata ini Kata ulang murni itu, kata yang diulang adalah kata dasar, gitu Seperti lari-lari, gitu Kata ulang berimbuhan, gitu Berimbuhan, berimbuhan Seperti berlari-lari, gitu Jadi yang diulang adalah kata ulang itu berimbuhan Terus ada lagi kata ulang berubah bunyi, gitu Berubah bunyi Seperti pada kata sayur, mayur, gitu Berubah tuh, S jadi M, gitu Mondar, mandir, bolak, balik Itu kata ulang berubah bunyi Terus kata ulang, apa, sebagian, gitu Jadi yang diulang itu sebagian Kayak pohon-pohonan, pepohonan, gitu Pohon-pohonan jadi pepohonan Berapa-berapa jadi beberapa, gitu Ada kata ulang yang sebenarnya bukan kata ulang Tapi sering disebut dengan kata ulang semu, gitu Kata ulang semu itu ya bukan kata ulang Karena disebut juga semu, maya, ya kan Seperti pada kata kupu-kupu, gitu Sebenarnya itu bentuk yang menyerupai kata ulang Bicarakan kata ulang itu jenisnya Ada makna, kata ulang Mengandung makna, gitu ya Mengandung makna Intensitas tadi, kualitatif Udah kan tadi, intensitas frequentatif Seperti, apa, memukul-mukul, gitu Ada juga yang mempunyai arti Menyerupai, ya Seperti orang-orangan, gitu Bisa arti Berpilaku Seperti, gitu Kebarat-baratan, gitu Berpilaku Seperti orang barat Kebarat-baratan Ya kan Kalau menyerupai Contohnya apa? Iya, orang-orangan Mobil-mobilan, gitu Terus, ada juga yang bermakna Macam-macam Ya, buah-buahan, sayur mayur, gitu Dua-dua, lima-lima Itu menyatakan kumpulan Ya Bisa juga menyatakan Paling, gitu Sepandai-pandainya Ya kan Sebaik-baiknya Itu menyatakan Paling, gitu Ya Jadi, makna kata ulang Seperti juga ibuhan, gitu Tapi, kata ulang sering Lebih banyak Menyatakan Itu tadi Intensitas Ya Kalau yang diulang kata kerja Biasanya intensitas Frequentative Kalau yang diulang kata Sifat Itu Kualitatif Kalau yang diulang Menyatakan Apa Bilangan Itu biasanya bersifat Kuantitatif Gitu Nah, membicarakan kata ulang Sering juga kata ulang yang Tertukar dengan Kata majemuk Gitu Misalnya Ramah Tamah Gitu Nah, ini sebenarnya ramah-ramah Gitu Berubah bunyi menjadi ramah-tamah Gitu Ya M Mm-mm.